Oke guys, sebentar lagi riset season, gue akan membahas tentang beberapa hero yang cocok banget buat kalian untuk lepas dari tier epic guys. Tier epic itu bakalan merepotkan untuk awal season. Banyak yang kejebak di tier epic sampai berminggu-minggu karena memang di tier itu timnya random parah. Kalian gak bisa gitu untuk memakai hero yang team fight banget. Karena hero area kayak Yuzhong atau hero yang membutuhkan area damage dan membutuhkan kerjasama tim yang besar gak bakalan berguna di tier epic. Mainnya asli individual banget dan ya jangan ngarep kalian pasang badan terus ada yang nge-cover gitu. Oke lah daripada kebanyakan basa-basi berikut hero untuk lepas dari tier epic dengan cepat mobile legend. Oh iya gue mau ngasih tau buat kalian yang sampai kalah mulu dalam hal pusreng. Ada tempat joki bagus nih, build store, aman dan terpercaya tentu aja. Kalian bisa bantu follow akun tiktoknya sama IGnya ya. Udah ada nomor admin untuk mengetahui price list harganya dan ada untuk diamond juga. Kepoin sekarang juga mumpung masih promo dan ada kejutan giveawaynya guys. Sekali lagi ayo kepoin build store di IG dan tiktoknya. Yang pertama ada saber. Pasif hero ini menghancurkan pertahanan lawannya. Sambil ngejar kita bisa mengeluarkan skill satunya untuk cicil-cicil lawannya dulu. Untuk menghancurkan pertahanannya lawan. Serangan saber itu mengurangi 3-8 physical defense yang lawan selama 5 detik. Dan efeknya dapat di-stack hingga 5 kali. Makanya sekali angkat hero yang tipis bisa langsung hilang. Banyak yang menggunakan hero ini menjadi saber loam sama dire hitnya. Karena damagenya menjadi makin sakit guys. Gak heran ini hero selalu digunakan di tiara kecil. Karena memang untuk individualis banget lah. Ya skill 2-nya untuk ngeslow lawannya juga bisa. Untuk maju duluan pake skill 2. Kemudian ulti juga bisa. Atau skill 2-nya digunakan untuk melarikan diri. Hero ini juga kalau dijadikan core lebih mending sebenernya. Daripada dijadikan roam gitu kan. Di tiara kecil kita juga bisa untuk ngegendong tim. Karena saber ini bisa membunuh lawan-lawan yang tipis dengan cepat sekali angkat. Apalagi kalau lawannya gak ada yang open map. Gak ada yang cover gitu. Saber bakalan menari dengan bebas. Oke next ada Aldous. Aldous late game tentu aja sakit banget cuy. Kumpulin dulu stacknya Aldous dengan sabar. Supaya nanti Aldous gak jadi beban gitu. Hero ini kalau udah jadi pada skill 1-nya. Tentu aja bakalan menghasilkan burst damage parah yang kuat banget. Skill 1-nya bisa langsung menghasilkan burst yang amat sakit. Makanya hero Aldous harus farming dulu di awal-awal. Kumpulin stacknya nanti Aldous bisa mampu menghancurkan hero sekali tumbuk. Kalau hero tipis mah. Sekali tumbuk aja langsung kritis mereka cuy. Hero ini pasifnya dapat menghasilkan shield. Yang kalau dikombinasiin sama skill 2. Akan menjadikan hero ini tebal. Karena damage reductionnya efektif untuk 1 lawan 1 gitu. Sama lawannya. Ultimate-nya berfungsi untuk buka map di awal-awal. Jadi kita bisa meredam alias mencegah Aldous ini kena genging. Bukan hanya Aldous tapi juga untuk teman-temannya Aldous ini. Saat open map di ultimate-nya Aldous. Bakalan berguna banget. Apalagi di awal-awal. Bahkan sampai late game. Kalau ada darah lawan yang kritis. Bisa langsung kerja raja sama hero ini. Oke next. Hero yang bisa untuk melepaskan diri dari tier epic ada Natalia. Hero ini sangat mengerikan di late game. Karena di epic itu minim open map cover gak ada gitu kan. Pasang badan juga gak ada. Lawan juga bakalan bingung saat Natalia ini udah jadi. Dan menari kesana kemari gitu. Ini aja gue pake Natalia. Musuhnya bingung guys. Dan gue dapet MVB. Hero ini punya skill 2 untuk ngeblok basic attack. Bisa digunakan saat Natalia ini aduh hit sama MM. Sebenernya juga hero ini bisa 1 hit mati. Kalau darahnya lawan itu tipis. Spell seperti execute bakalan berguna banget. Untuk mempercepat eliminasi lawan bagi Natalia. Hero ini kalau di awal-awal emang belum terlalu sakit. Jadi perannya ya belum bisa memburu lawan. Cukup open map aja. Sambil mengawasi dimana lawan berada gitu. Hero ini kalau di build penetration. Bakalan sakit parah. Bahkan bisa menembus armornya tank. Kalau musuh bergerombol kesulitan nih hero. Makanya kita cari musuh yang sendirian aja. Oke next hero untuk lepas dari tiara epic ada Odette. Menurut gue hero ini perlu banget dipakai. Karena memang lagi meta juga. Damagenya sakit luar biasa. Dan banyak yang gak sadar. Nihiro sangat efektif buat menghadapi meta keroyokan. Karena ultimate nya memiliki damage yang sakit. Dan menyebar gitu. Hero ini juga memiliki jangkauan yang amat luas. Bahkan di ultimate nya Odette. Bisa bertahan sambil menyerang. Dia bisa sambil memperoleh pertahanan. Dan shield nya hero ini. Akan memberikan pertahanan yang kuat bagi Odette. Saat ada pertarungan tim fight berlangsung. Yah ultimate hero ini juga tidak mudah dihentikan gitu. Hero ini punya tambahan rank juga. Di saat dia mengeluarkan skill. Efek baru juga sih. Hal ini supaya Odette bisa main aman banget. Karena nih hero minim mobilitas. Skillnya itu semuanya adalah damage. Gak ada skill kabur yang bisa dipakai untuk melarikan diri. Hero ini sebelum ulti hendaknya melancarkan skill 2 nya dahulu. Supaya lawan gak bisa bergerak gitu. Pas lawan gak bisa bergerak. Barulah Odette melancarkan ultimate nya itu. Mantep hero ini guys. Kita lanjut untuk hero yang bisa melepaskan kita dari tier epic. Ada Hanabi. Nih hero asli enak banget. Di match ini aja gue lawan Cloudy enak banget cuy. Hero ini kalau dipakai sama yang pandai main. Paham main bakalan enak banget gitu. Soalnya nih hero bakalan bisa membersihkan lane dengan cepat. Hero ini shield dari skill 1 nya tebal. Dan itu efektif banget buat ngehindarin efek CC lawannya. Dan juga untuk skill 1 nya. Cloudy ini bisa dikombinasiin sama Aegis. Spell Aegis juga akan mempertebal shield hero ini. Otomatis Hanabi bakalan gak mudah untuk dikalahkan. Hero ini perlu banget untuk ningkatin attack speednya. Supaya serangannya mantul-mantul itu bisa diandalin banget bagi temennya guys. Sebagai hero yang bertahan dan menyerang hero ini oke banget. Gue aja lawan Cloudy dia bingung gitu. Gue majuin aja. Karena dari awal Hanabi gue udah unggul menang. Mantep betul emang nih Hanabi. Apalagi kalau ada banyak minion. Si Cloudy bisa langsung diserang sama Hanabi ini. Ya gue menyarankan kepada kalian untuk pakai hero ini untuk lepas dari tier epic dengan cepat. Lanjut untuk hero yang bisa lepas dari tier epic dengan cepat adalah Sun. Hero ini sejak revampenya enak lah lumayan. Tapi kelemahannya adalah lawan hero tipe area. Kalau lawan punya area damage gue sarankan jangan pakai Sun. Karena nanti bakalan kesulitan. Yang nyebelin saat kita udah adu mekanik sama lawan gitu kan satu lawan satu. Eh temennya dateng bantuin gitu. Ya meski Sun ini gak bisa dikatakan satu lawan satu juga. Karena Sun sendiri punya bayangan yang fungsinya buat ngeroyok lawannya. Kalau menurut gue ya Sun ini berguna banget untuk push turret. Jadi untuk split push kemudian dia nge-push sendirian gitu. Dengan modal ultimate dan skill satu atau duanya bakalan bisa membongkar turret secara cepat. Double ganger-nya menerima pengurangan physical defense sebesar 4%. Nah Sun juga bisa menghancurkan pertahanan lawan ketika damage-nya diberikan secara terus-menerus. Hero ini kalau di awal-awal belum apa-apa gitu kan. Masih ampas gak ada damage. Jadi ya sabarin aja sampai late game. Oke yang terakhir musim ini menurut gue Martis masih oke ya. Soalnya Martis ini memiliki kemampuan burst damage yang sangat sakit di ultimate-nya. Apalagi ultimate-nya bisa langsung menghancurkan lawan yang tipis dengan mudah. Dan dia saat berhasil menghabisi musuh bakalan dapat penambahan movement speed yang sangat cepat gitu cuy. Dengan movement speed tambahan yang lebih cepat, Martis tentu aja bakalan bisa untuk menggendong timnya. Setiap kali Martis menggunakan skill, attack speed miliknya juga meningkat sebesar 30% hingga 120% cuy. Di awal-awal juga skill pasifnya ini udah gak ada obat sih menurut gue. Hero ini punya anti-CC di skill 2-nya. Jadi kalau ada pertarungan tim fight secara besar-besaran, bakalan bisa bertahan dari gempurannya lawan. Intinya skill 2-nya itu berguna banget dan skill 1-nya bisa mengumpulkan lawan yang terpisah menjadi satu. Ya bukan terpisah juga sih, maksudnya mengumpulkan lawan di satu garis. Tinggal dikombo aja sama skill 2-nya gitu kan. Efek snowball bakalan menguntungkan Uruk Hero ini. Jadi kalau dari awal kalian udah diuntungkan alias kalian udah mendapatkan gold dan SP yang banyak. Harusnya saat tidak ada blunder, Martis ini bakal menguasai permainan gitu.